Seluncur air Seluncur air Seluncur air Seluncur air Selain Aqua Loop, Wet and Wild Gold Coast juga punya seluncur air ekstrim Black Hole Sesuai namanya, seluncur air ini berwarna hitam, sehingga siapa saja yang masuk ke dalamnya akan merasa seperti masuk ke dalam lubang spiral yang gelap Waduh, dari namanya saja sudah bikin penasaran sekaligus takut ya pemirsa Seluncur air ini memiliki panjang 167 meter dengan kecepatan luncur 40 km per jam Saat luncur, dijamin Anda nggak akan bisa lihat apa-apa selain lampu-lampu kecil Sudah penasaran dengan sensasinya dan berniat langsung mencoba pemirsa? Ketika dibuka pada 2014, Jane Ferruc merupakan seluncur air tertinggi di dunia Berada di ketinggian 51,38 meter dan memiliki kemiringan curam, kecepatan seluncur air ini mencapai 110 km per jam Kebayang nggak tuh pemirsa? Cepatnya kayak apa? Untuk menaiki wahana ini, kita harus menggunakan perahu yang diisi 2 sampai 3 orang Sayangnya, seluncuran ini sudah nggak bisa dinikmati sejak 2016 lalu setelah insiden bocah 12 tahun tewas akibat terjatuh dari seluncur ini Di Brazil ada seluncur air dengan ketinggian 60 meter Seluncur air insano berhasil masuk dalam Guinness Book of Records sebagai seluncur air tertinggi dunia Pasti nggak diragukan lagi kan pemirsa ke ekstriman seluncuran ini Bayangkan saja untuk sampai ke bawah, Anda hanya butuh waktu 5 detik saja loh pemirsa Karena kecepatan seluncur air begitu menekjubkan Mau tahu berapa kecepatannya? 104 km per jam Waduh ngeri nggak tuh? Ini sih mirip dengan terjun dari gedung 14 lantai ya Brazil masih punya seluncur air paling ekstrim lainnya Kali ini butuh nyali super besar untuk menjajal seluncur air insano Nama Kilimanjaro diambil dari salah satu gunung tertinggi di dunia Sesuai namanya, seluncuran ini juga cukup tinggi Hanya buat si pemberani saja yang bisa menaklukkan seluncur air ini Dengan tinggi 50 meter, Kilimanjaro Waterslide memiliki kemiringan 60 derajat Jika menaiki ini, Anda harus bersiap jatuh ke air dengan kecepatan 100 km per jam seperti ini Bagaimana rasanya jika Anda berseluncur masuk ke dalam akuarium berisi ikan hiu? Sudah dekat-dekat seluncur dari ketinggian? Ditambah ada ikan hiu pula Bagi Anda yang punya cukup keberanian, langsung aja nih ke Siam Park Tenerife, Spanyol Wahana air ini punya konsep yang unik dengan arsitektur khas Thailand Di sana ada salah satu seluncur air ikonik bernama Tower of Power Seluncur air ini memiliki tinggi 28 meter dengan kecepatan meluncur hingga 80 km per jam Berbeda dari seluncur air pada umumnya, seluncur air ini justru akan melontorkan tubuh Anda ke udara sebelum menyentuh air Penasaran seperti apa? Seperti ini aksinya Wah ngeri-ngeri sedap ya Inilah seluncur air sleep and fly di Tijuana, Meksiko Tinggi seluncuran ini hanya 12 meter setara dengan melompat dari atas pohon kelapa Mau mencoba seluncur air yang viral di media sosial ini?